Intro Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal Melihat dengan mata batin Nah, hari ini sebentar awal Heiko Panterbeken dan Rangga Azum Nah, karir Heiko kian meroket Ya, meski tanpa sosok Rangga Azum Ya, bagaimana perasaan Heiko Panterbeken Saat ini dengan Azum Apakah Heiko sudah move on? Kalian penasaran? Mari kita lihat Nah, mari kita lihat Heiko Panterbeken Dan Rangga Azum Karir Heiko Panterbeken kian meroket Ya Meski tanpa sosok Rangga Azum Yang kita tahu mereka Oke Terlihat berjauhan Ya, sampai saat ini Padahal kemarin-kemarin mereka pernah disatukan Dalam ya, satu projek Ya, berada di satu player Bersama di White Lab Namun mereka pilih Di tanggal yang berbeda Nah Apa yang berasaan Heiko Panterbeken saat ini? Apakah Heiko sudah move on dari Azum? Mari kita lihat Artu pertama Kartu yang keluar adalah Egg of Sword Kita lihat disini ada seorang Yang matanya tertutup dan terikat Di belakangnya ada 8 buah pedang Nah, saya lihat dengan mata batin saya Heiko Panterbeken maupun Rangga Azum Sampai kapanpun Masih Ya, belum bisa terpisahkan Ya, di 2023 ini Oke, kisah Heiko Panterbeken dan Rangga Azum Masih banyak dibicarakan Kita buka lagi Artu kedua yang keluar adalah War of Cups Kita lihat disini ada seorang Duduk di bawah pohon Di depannya ada 3 buah Cups Dan ada 1 Cups yang muncul dari balik awan Azum Oke, padahal dirinya Sangat Ya, sangat Punya rasanya sangat besar Ke Heiko Panterbeken Namun Ya, hadir sosok Kathleen Yang kini digadang-gadang Gantikan Heiko Panterbeken Kita buka lagi Artu ketiga yang keluar adalah Five of Sword Kita lihat disini ada seorang Mengambil 3 buah pedang Meninggalkan 2 pedang Belakangnya dan ada 2 orang bersedih Masih ada rasa sedih Saya lihat disini Dirasakan Heiko Panterbeken Maupun Rangga Azum Ya, apalagi ketika mereka saat ini Ya, belum dipersatukan Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya Namun, karir Heiko Bikian meroket Meski tanpa musuh Rangga Azum Nah, apa yang terasakan Heiko Ya, saat ini tanpa Azum Mari kita lihat Kartu keempat yang keluar adalah King of Cups Kita lihat disini ada Raja Memegas 1 buah Cups Dan 1 buah tongkat Raja ini Duduk di sini ke sana Di depannya ada gelombang Nah, saya lihat lebih jauh lagi Kiki Saiko Panterbeken Dan Rangga Azum yang kita tahu Ya, terpisah Karena perbedaan Ya, terutama Perbedaan Ya, keyakinan Ya, meskipun mereka Masih punya Raja sangat besar Namun, yang kita tahu Rangga Azum Ya, pernah mengungkapkan Akan membersamai Ya, dengan Ya, sosok wanita Seiman Kita buka lagi Kartu kelima yang keluar adalah Six of Wands Kita lihat disini Seorang Mengasih buah tongkat Naik kuda Dan ada orang-orang Yang mengelulukannya Namun Ya, karir Heiko Terlihat lebih cemerlang Lebih meroket Ya, ketimbang Sosok Rangga Azum Ya, usai mereka Berpisah Ya, usai mereka Tak disepakitkan lagi Kita buka lagi Kartu ke-6 Yang keluar adalah Queen of Swords Kita lihat disini ada Ratu Memangasih buah pedang Ratu ini Duduk di sana Ya, sedang menyarankan Sesuatu Saya lebih hijau lagi Sosok Rangga Azum Yang kita tahu Ya, banyak ya Dari Ya, orang-orang terdekat Azum Ya, sangat harapkan Agar Azum bisa Segera rumah tangga Namun yang kita tahu Ya, sosok Heiko Von Erneken Masih mengejar karirnya Dan terbukti Ya, apa yang Heiko kejar Kini mengatakan Namanya Meroket Oke Meski tanpa Sosok Bapak Tanpa Rangga Azum Mari kita lupa lagi Tiga kartu yang berikutnya Apakah Heiko Ya, sudah move on Dari Rangga Azum Atau belum Mari kita lihat Kartu petunjuk yang keluar adalah War of Sword kita lihat Di sini ada seorang Ya Ada satu buah pedang di bawahnya Dan ada tiga buah pedang di atasnya Dan orang ini melihat Mata keluarga Nah, saya lihat dengan mata batin saya Sosok Heiko Penerbakan tahu Ya, sosok Rangga Azum Ya, di usianya Yang sudah kemalah tiga ini Ya, sangat harapkan Untuk bisa segera Berumah tangga Dan yang kita tahu Heiko masih mengejar karirnya Ya Dan ini ya Yang membuat perbedaan mereka Semakin jauh Kita bukan lagi Kita lihat di sini ada seorang Di atasnya ada sembilan buah pedang Namun, untuk soal rasa Saya lebih cerah Ya, Heiko juga Ya, tahu bahwa Ya, pria yang punya Rasanya sangat besar Kepada dirinya Adalah seseorang Gak Azum Ya, meskipun Azum saat ini Ya, dibersami oleh Catherine Fierman Namun, untuk soal rasa Ya Rasa Itu Masih sangat besar Oke, di hati Azum Untuk Heiko Panerbegan kita Bukal enggak terakhir Yang keluar adalah Di lovers Kita lihat di sini ada pria Dan wanita Dan ada malaikat Yang merasui Bumah mereka Nah, saya Lebih jauh lagi Buat para pes Terus lo akan Oke Masih ada harapan Untuk Heiko Panerbegan Dan Rangga Azum Bersatu Ya Oke Bersatu Meski Dalam Project Karena Saya Lebih jauh lagi Banyak Ya, pihak-pihak Atau orang-orang Yang ingin Ya, Heiko Panerbegan Kejayaan mereka terulang lagi Apalagi yang kita tahu Nama Heiko Panerbegan Kian meroket ya Meski tanpa Sosok Rangga Azum Apalagi jika Heiko Bersama dengan Rangga Azum Ya Pasti Nama mereka akan Ya Ya Dibicarakan di mana-mana Seperti saat Dahulu Kalau Saya dan lebih jauh lagi Memang perbedaan inilah yang Ya Belum bisa Menyatukan Heiko Panerbegan Rangga Azum Tetapi Untuk suara Mereka masih merasa sedih Ketika mereka berjauhan Seperti Saat-saat ini Oke Rangga Azum Ya Saya dan lebih jauh lagi Masih punya rasa Sangat besar Untuk Heiko Meskipun saat ini Hadir sosok Kathleen Dalam hidupnya Nah Tak dipungkiri Kisah Heiko Panerbegan Dan Rangga Azum Ini Belum usai Di 2023 ini Ya Apapun yang terjadi Nama Heiko Panerbegan Dan Rangga Azum Masih Ya tetap Dikait-kaitkan Ya Diberitakan Karena Ya Nama ini Telah tersetancap Di hatinya Para pesiwasana Yang terus masih Mendoakan Agar mereka Bisa bersama Nah kawan-kawan bagaimana Menurut kalian Boleh doakan mereka ya Doakan Heiko Panerbegan Dan Rangga Azum Ini agar diberikan Yang terbaik Dalam hidupnya Itu saja Sampai ketemu lagi Di Sang Pramal Melihat dengan Mata Batin Ingin rasanya aku berjalan Di tengah deras Hujan saat ini Agar tak satupun Mereka yang tahu Aku meneteskan Air mata ini